Kejaksaan Negeri Bangka Selatan memberikan keadilan restoratif kepada tersangka kasus pencurian berinisial A yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Keadilan restoratif diberikan kepada tersangka lantaran telah memenuhi persyaratan, yakni sudah ada perjanjian damai dengan korban, ancaman hukuman di bawah 5 tahun, dan kerugian di bawah 2.500.000 rupiah. Kasipidum Kejari Basel, Deni, mengatakan pemberian keadilan restoratif tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Kejari Bangka Selatan. Saat ini tersangka masih berstatus tahanan Kejari Bangka Selatan dan dititipkan di sel tahanan pores Bangka Selatan. Kejari Bangka Selatan Kami menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP-2 setelah pemberkasan kasus tersebut rampung dan tersangka bisa dibebaskan. Ini melaporkan dari Bangka Selatan